ya teman-teman ya misalnya di boxnya nih ya di boxnya ini kan ada spion di depan sini teman-teman ya tapi di mobilnya gak ada teman-teman ya di mobilnya gak ada dan ini dia mobilnya Halo, balik lagi bersama gue Kev Kev di Minika Therapy dan sekarang pembahasan kita kali ini teman-teman kita akan membahas spion Tomika ya teman-teman ya spion Tomika walaupun spion Tomika ini gak banyak ya teman-teman ya menggunakan tapi gue akan kasih tahu ke kalian memberikan info ke kalian mengenai spion Tomika ada dimana aja gitu kan ya dan untuk kali ini kita ini ya teman-teman ya kita membahas secara secara general Tomika nih semuanya nih dari mulai black box Tommy Tommy merah Tommy biru dan kemudian takara Tommy ya tapi takar Tommy nya enggak gua tampilkan di sini teman-teman ya karena mungkin kalian sudah tahu ya kalau takara Tommy ya dan kita akan mulai dari ini teman-teman ya dari dari black box ya teman-teman ya kalau misalnya kalian lihat di sini ya teman-teman ya misalnya di boxnya nih ya di boxnya ini kan ada spion di depan sini teman-teman ya tapi di mobilnya nggak ada teman-teman ya di mobilnya nggak ada dan ini dia mobilnya ini mobil apa sih Izuzu 117 cup teman-teman dan pada saat zaman black box teman-teman ya ini tahun 70-an itu Tomika tuh sudah sudah tidak ada spion ya teman-teman jadi pada saat zaman dulu memang memang Tomika tuh tidak tidak membuat spion teman-teman seperti ini ini salah satu mobilnya ya dan setelah gua cek semuanya rata-rata semuanya rata-rata semua ya hampir semuanya kayaknya semuanya ya semua mobil black box yang made in Jepang ya itu semuanya tidak ada spionnya sama sekali ya walaupun ya spionnya seperti yang di sini ya sebelah gambar ini spionnya kan ada di depan itu tetap dia nggak ada kemudian spionnya ada di samping juga nggak ada juga gitu kan rata-rata tidak memiliki spion sama sekali teman-teman termasuk juga mobil sedan mobil-truck ya dan mobil-mobil pickup itu tidak ada semuanya ya tidak ada yang memakai spion jadi zaman dulu tuh Tomika memang sudah sudah memikirkan ini memang untuk mainan anak-anak ya teman-teman ya untuk mainan anak-anak jadinya dia tidak menggunakan spion dan selain itu juga mungkin ya mungkin ya selain itu juga mungkin kalau untuk cetakan spion mungkin lebih susah ya kali ya zaman dulu namanya juga tahun 70-an ya cetakan spion lebih susah ya mungkin ya karena dia harus nempel di antara di depan sini atau di sini ya teman-teman ya atau di bagian pintunya sini teman-teman jadi gitu ya jadi untuk untuk versi blackbox nih yang varian apa aja ya setelah gua amati setelah gua analisa itu nggak ada yang pakai spion sama sekali nggak ada yang pakai spion sama sekali jadinya untuk versi blackbox itu polos-polos aja tidak ada yang pakai spion walaupun di gambarnya tuh ada spionnya ya kan walaupun di gambarnya tuh ada spionnya jadi seperti itu khusus untuk yang blackbox ya teman-teman ya dan kemudian kemudian setelah blackbox kan beralih lagi ke Tommy merah ya Tommy merah nah ini dia nih Tommy merah zaman dulu ya ini Tommy merah tahun berapa nih ya perkiraan sih Tommy merah awal-awal ya kalau yang kayak gini ya sebentar dulu ini ini box-box putihnya itu agak kuning teman-teman ini harus dikeluarkan nah putih kan ya kan ini tahun 70-an teman-teman ya nah tahun 70-an seri tahun akhir 80 teman-teman akhir 80 ya ini karena gua tahu ini di versi ini versi ini teman-teman versi box pertama dari Tommy merah ya dia seperti ini versi boxnya tuh ya begini ya versi boxnya dan di sini di gambarnya ada spionnya teman-teman ya di gambarnya ada spionnya dan Tomika pada saat itu juga membuat spion teman-teman untuk versi mobilnya ini dia dan rata-rata spionnya seperti ini ya ini dia spionnya kalau misalnya kalian lihat di sini ya ini spionnya besi dia menyatu dengan bodinya teman-teman ya terutama dia menyatu dengan pintunya bagian pintunya pintunya pun juga bisa dibuka spionnya pun juga geser juga teman-teman nah itu dia seperti itu ya jadi untuk untuk sekitar tahun 80 sampai tahun 90-an teman-teman ya sebelum dia berubah menjadi Tommy biru itu cukup banyak yang gua amati cukup banyak juga mobil-mobil yang pakai spion teman-teman ya jadi jadi pada saat Tommy merah nih pada saat Tommy merah yang yang metin Jepang ataupun yang metin China ya itu semuanya ada yang pakai spion ada yang enggak pakai spion jadinya pada saat zaman itu ya mungkin di komplain kali ya kok ada spionnya gitu kan akhirnya dibuat oleh Tomika mobil-mobil ini menggunakan spion teman-teman yang ini versi Toyota Celica ya dan kalau misalnya kalian lebih gua kasih lihat lagi ya ini ada ini ini yang Tommy merah varian kedua ya jadi sekitar tahun 90-an sudah tahun 90-an ini pun juga ada spionnya yang kalian lihat ya itu dia spionnya menyatu dengan pintunya jadi rata-rata kebanyakan kalau misalnya Tommy merah itu ya enggak semuanya tapi memang banyak juga mobil-mobil yang pakai spion seperti ini teman-teman dan spionnya itu besi juga sama ya dicetak di bodinya teman-teman seperti ini ya ini juga tahun ya ini tengah-tengah Tommy merah nih teman-teman ya dan kemudian pada saat akhir-akhir Tommy merah Jepang juga ini kan akhir-akhir Tommy merah Jepang ya dia juga masih menggunakan spion teman-teman nah ini dia ini mobil polisi apa sih ini Vlady Z300CX teman-teman ya dia masih tetap menggunakan spion karena seperti ini ya bisa kalian lihat ya itu dia spionnya ya spionnya tuh seperti lancip gitu ya lancip lancip dan besi pula lagi kan lancip dan besi pula gitu kan dan ini juga termasuknya Tommy merah yang met in China juga ada juga teman-temannya yang menggunakan spion dan kemudian beralih lagi ke Tommy biru ya Tommy biru ini dia Tommy biru Tommy biru itu yang ini ya teman-teman ya ini ya Tommynya tuh warna biru ya Tommy biru nah kalau untuk di bagian kategori Tommy biru spion Tommy itu sudah ditiadakan tidak ada lagi yang memakai spion teman-teman kalaupun ada ya kalaupun ada itu masih menggunakan cetakan yang Tommy merah teman-teman tapi mobil-mobil di 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 tahun ini di tahun 2000 berapa nih ya 2003an ya kalau nggak salah ya per tahun 2000an lah ya mobil di tahun-tahun ini ya yang baru-baru teman-teman itu nggak ada yang menggunakan spion ya kalaupun ada itu adalah menggunakan cetakan yang lama jadi sambungan sambungan antara Tommy merah China dengan Tommy biru ya jadi nomornya nyambung teman-teman masih menggunakan mobil yang sama dan menggunakan cetakan yang lama teman-teman yang yang made in China ya Tommy merah made in China jadi setelah gue lihat-lihat semuanya rata-rata untuk yang versi Tommy k Tommy biru ini dia tidak menggunakan spion sama sekali ya rata-rata semuanya hampir semuanya jadi sangat jarang sekali gua ngelihat mobil Tommy biru ini ya mobil di tahun 2000an ke atas teman-teman itu jarang sekali menggunakan spion teman-teman ya jarang banget menggunakan spion gue juga nggak tahu kenapa ya mungkin pada saat itu juga memang benar-benar ditiadakan ya karena memang cukup membayakan anak-anak mungkin ya kemungkinan besar kayak gitu ya dan mungkin peraturan peraturan di negaranya di Jepangnya mungkin lebih detail lagi diketatin lagi mengenai mainan ya untuk safety-nya anak-anak jadinya tidak menggunakan spion sama sekali teman-teman seperti ini ya ini kan polos-polos aja nih kan harusnya kan spionnya kan dari samping sini kan ya kan ada di sini jadi ini polos-polos aja jadi semuanya Tommy biru tidak ada yang menggunakan spion teman-teman ya tidak menggunakan spion kalau Takara Tommy yang zaman sekarang teman-teman ya kalian lihat sendiri ya kalian lihat sendiri Takara Tommy yang zaman sekarang itu sama sekali di semua hampir semua mobilnya itu tidak ada spionnya sama sekali ya teman-teman ya dari mobil yang Ferrari bahkan Tomica Premium pun juga nggak ada ya teman-teman ya Tomica Premium pun juga yang zaman sekarang ini nggak ada yang pakai spion sama sekali jadi terakhir ada spion itu adalah Tommy merah teman-teman ya Tommy merah pada saat zaman ini ya zaman Tommy merah ini ya itu pada saat masih made in Jepang itu terakhir ada spion itu teman-teman dan sekarang-sekarang ini yang gue perhatikan memang yang apalagi mau bilang sekarang-sekarang yang baru-baru ya dan termasuk juga Tomica Premium teman-teman itu sama sekali tidak ada yang pakai spion jadinya kalau untuk khusus Tomica reguler ya reguler Tomica Premium jaman sekarang itu tidak ada yang menggunakan spion jadi kalau misalnya kalian menanyakan Tomica nggak ada spionnya memang tidak ada dia sudah tidak menggunakan spion lagi semenjak tahun 90-an teman-teman ya semenjak itu teman-teman ya 90-an sampai tahun 2000 ya nah itu sekitar tahun segitu lah ya jadi dia tidak menggunakan spion lagi karena memang ya nggak tahu juga ya mungkin karena peraturannya lebih ketat lagi ya jaman-jaman sekarang atau di atas tahun 2000 tuh peraturannya lebih ketat lagi mengenai mainan anak-anak gitu kan jadi tidak boleh menggunakan spion yang kayak gitu lagi gitu kan jadi semuanya akhirnya spionnya ditiadakan teman-teman itu dia teman-teman ya semoga menjadi info buat kalian semuanya ya bagi kalian yang nggak tahu ya kan jadi spion Tomica itu memang pernah ada dan sekarang dulunya nggak ada kemudian diadakan ya kan tahun 90-an kemudian lagi di tahun 2000-an sampai sekarang itu ditiadakan sama sekali teman-teman ya sama sekali ditiadakan sampai saat ini ya jadi Tomica itu nggak ada yang pakai spion sama sekali saat ini dan oke teman-teman itu dia thank you for watching jangan lupa subscribe, komen, dan like dan thank you sub indo by broth3rmax